Apakah jadi CEO atau founder game dev perlu belajar di bangku kuliah? Jawabannya tidak, tidak harus dengan berkuliah. Tapi ada dua skill yang kamu perlu miliki kalau ingin menjadi CEO atau founder dari studio game. Yang pertama, seorang founder harus bisa mendefinisikan goalnya dengan baik. Contoh goal nih misalnya, aku mau punya tabungan sebanyak 10 miliar rupiah. Contoh goal yang lebih bagus lagi adalah aku ingin punya tabungan 10 miliar dari penjualan gameku. Dan yang lebih spesifiknya lagi, aku ingin punya tabungan 10 miliar dari menjual game di platform Steam dalam waktu 5 tahun. Semakin spesifik kamu bisa mendefinisikan apa itu sukses menurut kamu, itu akan semakin bagus. Nah ini harus dikombine dengan skill kedua, yakni adalah kemampuan untuk bisa terus mendobrak, mencari jalan, walaupun jalannya buntu, jalannya berputar, jalannya berlubang, untuk bisa mencapai ke titik tadi yang kamu sudah tentukan. Nah cara untuk mencapai ke titik tersebut ini memang tidak bisa diajarkan di bangku kuliah, dan juga gak ada formula yang bisa kamu copy paste. Karena walau mungkin titik goal kamu dengan orang lain itu mirip, tapi titik startnya bisa jadi beda-beda. Jadi memang skill seorang founder itu harus bisa memahami saat ini dia berada di mana, dan titik yang mau dia tuju ada di mana, dan melakukan segala macam cara untuk bisa mencapai titik tersebut tanpa kehabisan bahan bakar dan menjaga moral dari timnya. Jadi kemampuan untuk mendivine visi dengan jelas, dan juga kemampuan untuk menuju ke sana, itu adalah skill yang dibutuhkan oleh seorang founder dari studio game. Jadi apakah ilmu tersebut diajarin di bangku kuliah? Rasanya tidak. Tapi jangan salah, memilih tempat kuliah dan juga mata kuliah yang tepat, itu mempengaruhi titik start kamu. Semoga bermanfaat.